Akibat ban pecah kecelakaan terjadi di jalur Pantura Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Truk teronton oleng ke kiri dan menghantam truk kandeng parkir. Sebelumnya truk anggutan semen itu jalan dari arah Gresik menuju pabrik semen Gresik, Tuban. Tiba-tiba di tempat kejadian perkara mengalami pecah ban depan sehingga kecelakaan tidak terhindarkan. Kecelakaan ini terjadi di jalur Pantura Tuban, tepatnya di Kelurahan Gedong Ombok, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah truk teronton angkutan semen mengalami pecah ban sehingga oleng ke kiri dan menghantam truk kandeng yang parkir di tepi jalan nasional. Peristiwa bermula saat truk yang dikemuntikan Mustafa 53 tahun asal Kabupaten Gresik melaju dari arah Gresik dengan kecepatan tinggi. Pada saat tiba di lokasi kejadian, ban depan kiri pecah sehingga kecelakaan tak dapat dihindari. Truk teronton Nopol W9799UG oleng ke kiri dan menghantam truk gandeng Nopol H1866EA yang parkir. Beruntung tak ada korban jiwa, meski pengembudi truk terjebit di dalam kabin, sehingga proses evakuasi berlangsung dramatis hingga memakan waktu lebih dari satu jam. Sehingga polisi saat lantas Tuban menatangkan alat berat forklift untuk melepaskan kedua truk. Setelah sopi truk dapat dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma untuk dilakukan perawatan medis. Korban mengalami luka ringan akibat terjebit bodi kabin yang ringset. Di depan, ban setir sebelah kiri ngebleng. Hati ini saya tidak bisa menguasai setir. Sakingnya mau ngebleng depannya tadi? Iya, ngebleng. Kalau sini mobil depan, depannya ngebleng. Ada kerusakan mobil depan. Dari mana Pak Jelan? Dari mana? Dari ngesit. Mau betul ban, mau terus main tuban. Itu tadi emuatan apa Pak? Emuatan kipsun. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas mengalami kemacetan hingga proses evakuasi berhasil dilakukan dan truk ringsak ditepikan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.